Saya ada beberapa teman-teman nih melaporkan seseorang, melaporkan saudara Firdaus yang mengatakan di media sosialnya atau di media sosial bahwa orang yang tidak percaya dukun berarti sehadapnya batal. Nah, hari ini kita melaporkannya itu adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan sama dia terkait penyebaran berita. Dari mana bohongnya? Pertama, orang yang tidak percaya dukun itu pertama tidak batal sehadapnya. Dan di dalam ajaran Islam itu tidak benar justru. Orang yang tidak percaya terhadap dukun sehadapnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun Islam pun batal, Islamnya pun batal. Karena syarat Islam itu salah satunya adalah sahadat. Rukun iman yang enam itu salah satunya adalah sahadat. Rukun Islam yang enam. Rukun Islam yang lima ini syaratnya adalah sahadat. Artinya, orang yang mau masuk Islam ini syaratnya adalah sahadat. Sedangkan tidak ada syarat sahadat. Sahadat itu pertama, di ucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Jadi, orang yang tidak percaya kepada dukun itu tidak batal Islamnya. Jadi, berdasarkan itu, apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini terkait pernyataannya, berarti dia sudah melakukan penyebaran atau melakukan berita yang cenderung itu bohong. Dari mana bohongnya? Karena Islam tidak mengajarkan itu. Artinya berita bohong yang disampaikan sama dia. Nah, pasal atau undang-undang yang diduga untuk melaporkan kepada saudara Firdaus ini adalah undang-undang PTE. Yaitu penyebaran berita bohong. Dan, pelapornya adalah saudara Firdaus. Saudari Dian. Coba. Silahkan jadi itu juga. Jadi, hari ini saya didampingkan sama aku. Melaporkan Firdaus Owi Bowo ya. Terkait jugaan memberitakan berita bohong. Maksud saya gini, disitu jelas ternyatanya di video itu yang sudah viral ya. Dia menunjukkan disitu bahwa orang yang gak percaya dupun itu batal sehadapnya. Berarti kan batal masuk Islam dong. Nah, itu bagi saya sebagai pelapor yang umat Islam itu merasakan resah gitu loh. Karena kan agama Islam itu punya kepercayaan bahwa kita harus percaya dengan Tuhan, percaya dengan Allah gitu loh. Makanya, kenapa kami merasa dibutihkan, saya juga pastinya mengwakili masyarakat atau umat Islam khususnya yang merasa resah gitu loh. Akibat dari ucapan atau video yang ada di, yang diunggah oleh Pak Firdaus Owi Bowo. Dan seharusnya organisasi masyarakat Islam yang lainnya, contohnya Aksor atau yang lainnya, itu harus mendukung saya atau kami gitu dalam pelaporan ini. Mungkin itu aja, mungkin bisa dilanjutkan sama rakan saya. Boleh. Kebetulan disini saya sebagai nasrani ya, non muslim. Yang dimana tidak membenarkan tentang pernyataan dari saudara Firdaus ini. Kenapa? Karena dia menggiring opini masyarakat untuk percaya dupun. Sedangkan di agama masing-masing, kita hanya percaya kepada Tuhan yang manfaat lah. Seperti itu dari saya. Dari saya pribadi, itu berarti mau mengadu untuk perpecahan agama. Seperti itu. Menurut saya sih. Ini saya tambahin, intinya pernyataan Pak Firdaus, Pak Wibawa ini menyesatkan gitu loh. Karena kan kita punya ajaran masing-masing ya. Intinya menyesatkan. Mungkin bangun. Seperti itu kelas. Saya akan menambahkan dua konten. Yang pertama, dari segi pengacara. Firdaus ini kan sebagai pengacara ya. Harusnya Firdaus ini memberi contoh kepada... Di dunia hukum ini kan Firdaus menurut saya senior saya. Jadi kalau seperti ini, walaupun dia senior, udah saya nggak ini, nggak itu. Keputat. Jadi dia sebagai pengacara harusnya memberi contoh kepada junior yang lain. Dan dia mengatakan sesuatu apapun, dia harus hati-hati. Karena apa? Firdaus ini akan dilihat dan banyak akan mengatakan. Yang kedua, dari segi Islam. Firdaus ini kan Muslim ya. Harusnya dia tahu gitu loh. Kalau di ajaran Islam, mohon maaf. Ini ada Nasrani. Saya sebagai Muslim pun. perkataan Firdaus yang mengatakan, kalau tidak percaya, kalau tidak percaya rukun, maka sahadat akan batal. Padahal, di rukun Islam itu sudah nyata loh. Ada lima. Yang pertama itu sahadat, bukan sholat. Jadi sahadat itu, mohon maaf, jangan main-main gitu loh dengan sahadat. Jadi semua tahu, kita mau masuk Islam tanpa membaca sahadat, karena memang rukun Islam yang pertama itu penting, wajib. Jadi mohon untuk Firdaus ini lain kali, saya minta tolong ngomong, hati-hati. Apalagi ini masalah terkait dengan agama. Di Nasrani pun tidak setuju apa yang dikatakan Firdaus ini, apalagi saya seorang Muslim. Itu sangat menyesatkan. Jadi ini bisa takutlah berdampak jadi terpecah, jadi sibut antara agama. Oh iya, jadi omongan Firdaus ini satu menyinggung pas kelompok, baik kelompok agama, ataupun kelompok-kelompok tertentu. Itu yang disinggung oleh Firdaus. Kalau perorangan, itu pasti. Sudah jelas. Orang Muslim pasti tersinggung. Makanya kita melaporkan itu. Tuntutan kita cuma ada dua. Firdaus proses hukum dan Firdaus segera tobat. Itu tuntutan kita. Minta maaf tentunya. Itu harus minta maaf. Jadi minta maaf itu adalah kewajiban Firdaus kepada umat Islam khususnya dan kepada masyarakat Indonesia. Tapi tuntutan secara hukum yang jelas Firdaus ini harus diproses secara hukum dan tobat. Karena omongannya dia. Dia kan sebagai, seperti yang disampaikan oleh tekan saya, dia kan pengacara. Dia public figure. Artinya, dia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di Indonesia. Boleh dia menggiring atau dia selaku pengacara dukun untuk berbicara dukun, mengenai dukun, apa itu dukun. Itu boleh. Bahkan tidak melarang orang percaya dukun. Tapi tidak harus juga orang yang tidak percaya ini dikiring. Apalagi menyinggung masalah keagamaan. Itu kan nggak boleh. Itu sensitif. Justru dalam agama itu, dukun tidak boleh dikedepankan. Contohnya begini. Saya bawa jimat dari dukun. Terus saya jatuh. Saya bilang, untung saya bawa jimat dari dukun itu. Sehingga saya selamat. Nggak bisa. Tapi yang harus dikedepankan adalah percaya kepada Allah di dalam Islam. Percaya kepada Tuhan di dalam agama apapun. Bukan percaya kepada dukun. Boleh percaya adanya dukun. Tapi tidak bisa dukun itu dijadikan suatu acuan dalam suatu agama. Apalagi mengatakan orang yang tidak percaya dukun, sahadatnya tak tahu. Itu tidak ada. Ajaran agama itu tidak mengajarkan itu. Di sini penyebaran bohongnya. Yang cenderung menyesatkan terhadap masyarakat. Sehingga kami melakukanlah sekarang ini laporan supaya Firdaus ini di proses secara hukum sadar dan tobat. Tidak begitu lagi. Kalau mau terkenal, mau pansos, silakan. Mau bikin konten yang aneh-aneh terkait perdukunan itu silakan. Tapi jangan menyesatkan. Apalagi menyinggung masalah agama. Itu sangat sensitif. Oke, Pak. Ini kan dilaporkan atas atas undungan Itai, Bang. Nah, berhubungan dengan tadi yang profesi dia sebagai lawyer juga. Apakah Abang, sesama lawyer, akan coba mengajukan ke... Apa sih? Untuk pelanggaran kodetik. Pelanggaran kodetik. Saya sebagai pengacara tentunya, sesama pengacara nih, yang harusnya Firdaus ini lebih ke memberikan edukasi terhadap masyarakat. Saya kecewa. Sesama rekan sejawat. Saya kecewa. Ada pengacara yang seperti itu. Ada pengacara yang menyinggung masalah agama yang cenderung menyesatkan. Saya sangat kecewa. Tapi selaku pengacara juga, kalau memang ada pelanggaran terhadap kodetik, kami pun tidak diam itu. Pastilah bukan untuk melaporkan kodetiknya. Tapi secara lisan, saya sampaikan kepada dia, tobatlah Firdaus ini. Firdaus harus tobat. Boleh silakan membuat konten atau memberikan penjelasan terhadap teman-teman, terhadap masyarakat tetang bukun, tapi tidak boleh menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Apalagi menyinggung agama. Itu. Bang, ini tadi pasalnya berapa, bang? Sorry. Kita undang-undang ITE. Ini kita bisa perlihatkan. Ancaman hukuman dan itunya, bang. Pasal 14 ayat 1 yang berita bohong, ya. Ancaman hukumannya, bang, itu 10 tahun. Kalau yang 14, pasal 14. Oke. Maksimal 10 tahun penjara, ya. Nggak usah 10 tahun cukup, penjara 5 tahun cukup, ya. Biar tobat. Oke. Mungkin terakhir yang bisa disampaikan untuk Firdaus dalam lapor ini, ya, bang. Secara moral, saya menyampaikan kepada dia, jangan berlebihan untuk menyampaikan masalah perhubungan, perhubungan di Indonesia. Ini zaman modern. Tidak boleh memaksa seseorang untuk percaya terhadap hukum. Boleh dia percaya atau orang lain percaya. Tapi tidak boleh melarang orang tidak percaya. Pesan secara moralnya lagi, obat, Firdaus itu. Segera obat. Oke. Tidak ada komunikasi, bang, sama Firdaus itu? Saya tidak ada komunikasi. Karena bagi saya dan teman-teman yang lain, ini akan menjadi percuma. Justru dia semakin menjadi. Karena sepertinya dia kan hanya pansos, hanya pengen terkenal yang dia lakukan itu selama ini. Artinya saat dia ditegur, dia tidak akan mendengarkan atau justru dia akan merasa ditantang. Tapi udah jelas, benar tindakan kita, tindakan teman-teman datang ke Bolda. Karena salah satu yang tindakan yang sah, yang diperbolehkan adalah melaporkan seseorang apabila ada orang lain yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. setelah laporan akan ada berlajir, bang, mungkin akan naik penyidik atau gimana? Berapa lama ini? Kita nanti akan dipanggil, tentunya pihak lapor. Kita ikutin prosedur. Dan saya percaya nih, kami percaya terhadap teman-teman penyidik di Bolda ini, kawan-kawan pasti profesional. Dan demi menghentikan, takutnya ada masyarakat yang tidak terima. Masyarakat bawah tentunya nih, untuk menghentikan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan, segera proses hukum. Karena tidak menutup kemungkinan, besok-besok ini tidak hanya kita yang laporan. Orang-orang Islam ini bisa melaporkan loh. Orang yang menjunjung tinggi syahadat, sebagai kalimat percaya kepada Allah dan Rasulnya, itu bisa tidak terima. Orang-orang Islam pun bisa tidak terima. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin tadi ada bukti yang bisa pakai apa? Buktinya adalah link media sosial, karena dia menyampaikan di media sosial, ada beberapa link yang kita sampaikan, yang kita lempirkan sebagai bukti. Tinggal teman-teman penyidik, mengkaji, menggelar, tindak pidananya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan tentunya. Oke? Oke? Oke, terima kasih ya Bang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!